Ya, kalau peluang Ketua DPD kami dalam konsentrasi Pilkada di Bali, tentunya kami sebagai kader berkeyakinan, sangat berpeluang. Kita sebagai pemenang Pilkres harus mensupport kader kita sendiri untuk maju. Yang saya pahami dan saya ketahui bahwasannya dari Gerindra bersama Kim sudah sepakat untuk mengusung Pak Madi Mulawan Arya atau Pak Degajah sebagai kandidat untuk wakil gubernur, calon wakil gubernur pada konsentrasi Pilkada di Kadata. Jadi firm itu, Pak Degajah akan maju sebagai kandidat gubernur. Itu yang kami pahami dan itu instruksi yang kami dengar. Sebagai kader, pengurus DPD, kita siap dan harus siap mengamankan instruksi ini. Mengenai calon gubernur itu kan bukan wilayah saya ya. Itu Pak Ketua DPD yang sudah berkomunikasi bersama para ketua-ketua Kim di Bali, yang berkomunikasi kepada ketua-ketua partai masing-masing, ketung-ketung partai masing-masing. Kita tunggulah, pasti ada kejutan dan pasti kita akan menampilkan atau mendorong atau memberikan wakil-wakil yang layak diperhitungkan dan sudah teruji integritas dan kapabilitasnya.